Jadi yang dibandingkan adhan dengan anjingnya atau mendengarnya Yang dibandingkan suara adhan dengan suara anjing atau terganggunya Dan ini orang Kalau ada orang yang sudah benci, semua dicari-cari kesalahan Ayo mana ulama yang pandai kita disini terbuka Saya dengar ada modemo lagi Dosa besar Dan orang yang melakukannya insya Allah akan diazab oleh Allah di dunia ini Dengan cara Ini luar biasa sebetulnya Tapi otakmu di belakang Yang serupakan itu bukan antara adhan dengan suara anjingnya Tapi pada-pada ganggunya Jangan terbawa-bawa orang yang berhati busuk Yang memutar balik ucapan orang lain Untuk kepentingan politik atau kebencian Siapa saja setelah mendengar ini kemudian masih terbawa Maka dia terancam oleh hukuman Allah Telah menyakiti orang beriman Sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu Sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini Begitu jelasnya pertanyaan kita sekarang Apakah ketika Rasul mengatakan Sesungguhnya orang-orang yang beriman Akan dapat melihat Tuhan Melihat Allah Sebagaimana mereka melihat bulan purnama Apakah disini Rasul sedang menyerupakan antara Allah dengan bulan purnama Jika ada orang mengatakan Allah seperti bulan purnama Purnama Mari kita merenung disini Baik saya ulangi Ini sabda Rasulullah SAW Yang merupakan penafsiran dari surat Al-Qiyamah ayat 22 23 Rasul katakan Sesungguhnya kamu semua akan melihat Tuhan kamu Sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini Apakah ketika Rasul mengatakan seperti itu Rasul menyerupakan Allah dengan bulan purnama Saya perhatikan Tapi ingat Barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya Dia adalah Maksimalnya bisa ku'furnya Saya ulangi lagi ini ya Supaya semua yang di kediaman masing-masing juga mendengar ini Jelas Apakah ketika Rasul mengatakan Kamu akan melihat Allah Sebagaimana kamu melihat purnama ini Bulan ini Itu Rasul sedang menyerupakan Allah dengan bulan Tidak bukan Kalau ada orang yang mengatakan gara-gara ucapan ini Rasul telah menyerupakan Membandingkan Allah dengan bulan Maka orang ini pasti pikirannya kurang tegak Saya tambahkan Berdasarkan firman Allah Di dalam surah Ahzab ayat 40 Ada sebuah hadis Hadis sahih riwayat muslim Perumpamaan antara aku dengan nabi-nabi sebelumku Itu ibarat seorang laki-laki yang membangun rumah Dibuat sempurna dan sangat indah Kecuali satu tempat batu bata Orang-orang mengitarinya dan berkomentar Alangkah indahnya jika batu bata yang satu ini Diletakkan di tempat yang kosong ini Aku inilah yang dimaksud dengan batu bata itu Maka tidak ada nabi setelahku Baik Rasul menggambarkan Rangkaian nabi-nabi Itu seperti seorang laki-laki yang bangun rumah Yang mengangkat nabi siapa? Allah Apakah ketika nabi mengatakan Allah mengutus para nabi Dari nabi Adam sampai beliau Seperti laki-laki bangun rumah Nabi sedang membandingkan Menyamakan Allah dengan laki-laki Apakah dengan ucapan nabi itu Yang mengatakan bahwa Perumpamaan rangkaian para nabi Dari Adam sampai aku itu Seperti seorang laki-laki yang bangun rumah Dengan tumpukan bata yang banyak Dimana tumpukan bata itu adalah nabi-nabi Apakah seorang laki-laki yang membangun rumah itu Sedang dibandingkan dengan Allah? Hah? Tidak Kembali tadi Ketika Rasul mengatakan Bahwa manusia akan melihat Allah di hari kiamat Seperti manusia melihat bulan purnama Apakah yang dibicarakan itu Allah Ruk dengan bulan purnama Jadi sedang membandingkan Allah dengan bulan Tidak Yang diserupakan apanya? Tema pembicaraannya Yaitu ar-ru'ya penglihatan Sebagaimana kamu juga berhasil melihat bulan purnama di dunia ini Begitulah kamu nanti bisa melihat Tuhan di hari kiamat Bukan sebagaimana kamu lihat Bulan seperti ini Seperti itu pula Tuhan Kalau begitu ketika ada orang berkata Orang Islam terganggu oleh gonggungan anjing Tentu orang-orang kafir juga akan terganggu oleh suara pengarah suara orang yang di luar waktunya Karena bagi orang kafir Yang non-muslim Yang suka piara anjing Mendengar suara anjing lebih senang daripada mendengar Al-Quran Lebih senang daripada mendengar Al-Quran Apakah ketika orang mengatakan Janganlah kita menggunakan pengarah suara terlalu kencang dan rame-rame barang-barang Sebab itu akan mengganggu orang yang tidak suka Kan kita juga sama Kalau ada suara anjing rame-rame bunyi kita terganggu Apakah saat itu orang yang bicara seperti itu Sedang menyerupakan adhan dengan suara anjing Yang menyerupakan apa ini Hasilnya ketergangguan itu Tercapainya gangguan suara adhan Kepada orang yang tidak suka Atau yang terganggu waktunya Atau orang non-muslim Itu akan dihasilkan seperti apa yang Seorang muslim mendengarkan suara anjing Jadi yang dibandingkan adhan dengan anjingnya atau mendengarnya Yang dibandingkan suara adhan dengan suara anjing Atau terganggu nya Dan ini orang Kalau ada orang yang sudah benci Semua dicari-cari kesalahan Ayo mana ulama yang pandai kita diskusi Terbuka Saya tidak bela siapapun juga Tapi kebenaran harus legakan Ini sangat terbahaya sekarang nih umat ini Saya dengar ada mau demo lagi Dosa besar Dan orang yang melakukannya insya Allah Akan diazab oleh Allah Di dunia ini Dengan cara Allah Coba bayangkan Misalnya Orang tadi berkata tersebut itu Karena ada rentas Selama ini Orang-orang non muslim Atau bahkan orang islam sendiri Yang pilih istirahat Merasa terganggu oleh Isinya pengeras suara yang tidak teratur Kan Mereka sudah dibuatkan sekarang peraturannya Dibuatkan ketentuannya Bahwa Membunyikan pengeras suara itu Pada jam sekian sampai sekian Dan kerasnya sekian Sehingga kalau nanti ada seorang muslim Yang melanggar ini Dia akan dikenai sanksi Tetapi belum pernah ada peraturan Yang mengatakan Barang siapa Memelihara anjing Kemudian Anjing yang mengganggu orang islam Dia kena hukum Ada belum? Belum ada Ini sebetulnya yang dituju Suatu saat Kalau statement itu kemudian Berubah menjadi undang-undang Maka siapa saja Memelihara anjing Lalu suaranya mengganggu orang islam Orang islam bisa lapor polisi Dan dia bisa dipidanakan Ini luar biasa sebetulnya Tapi otakmu dibalik Masih banyak hadis-hadis Masih banyak Nah Dalam bahasa Balagoh Ini namanya Tasbih Tasbih itu Rukunnya empat Musyabbah Musyabbah Ada tuh tasbih dan wajah syabah Jadi yang diserupakan Itu bukan antara Adhan dengan suara anjingnya Tapi pada Pada Ganggu Saya baru saja buka ini Baru saja buka Karena pikiran saya sudah dari kemarin Baru saya buka Penjelasan dari Hujatul Islam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Sakulani I'lam anna qawlahu tarawna Rabbakum Kama tarawna Al-Qamar Ketahuilah Ucapan Rasulullah Kamu akan melihat Tuhan Kamu seperti Kamu melihat bulan Lam yuksad atau layaksid Bisa taktiko layaksid Bisa taktiko layaksid Bisa taktiko yuksad Tidak dimaksudkan Tentang Penglihatan matanya La tashbih Mar'i bil mar'i Tidak dituju Dengan ucapan itu Kecuali Untuk memastikan Bahwa Orang bisa melihat Allah Bukan menyerupakan Antara yang dilihat Dengan yang dilihat lain Bukan menyerupakan Antara bulan dan Allah Bukan Hanya untuk memastikan Bahwa Pasti melihatnya Jelas melihatnya Seperti itu Jelasnya melihat Allah Seperti melihat bulan Bukan Allah Seperti bulan Jadi pada unsur melihatnya Bukan yang dilihatnya Bata silu dalika Tasbih ruqya Bir ruqya Jadi yang sedang Dibicarakan adalah Keserupaan melihat ini Dengan melihat ini Bukan yang dilihatnya Sehingga Seakan-akan Mengatakan Penglihatan kamu Kepada Allah Pada hari kiamat Seperti penglihatan kamu Terhadap bulan ini Bulan purnama Sebagai Kamu tidak Raku-rabut Pada malam Bulan purnama Dalam kemampuan Kamu melihat bulan Bahwa itu adalah Benar-benar Purnama Bulan purnama Begitu juga Engkau melihat Tuhanmu Pada hari kiamat Engkau yakin Benar bahwa itu Adalah Allah Jangan terbawa Jangan terbawa-bawa Orang Yang berhati Busuk Yang memutar Balik ucapan Orang lain Untuk kepentingan Politik Atau kebencian Siapa saja Setelah mendengar ini Kemudian masih terbawa Maka dia terancam Oleh hukuman Allah Telah menyakiti Orang beriman Yang sampaikan ini Terima kasih Al-Fatihah